Inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa mantan Komisioner KPK mengatakan kasus Zumizola bisa saja menjerat partai politik jika KPK bisa membuktikan aliran dananya. Dalam dakwan jaksa penuntut umum KPK di sidang Zumizola, PAN diduga menjadi alat tindak pidana pencucian uang dari hasil gratifikasi yang diterima Zumizola saat penjabat Gubernur Jambi. Zumi Zumizola diduga mengalirkan uang hasil korupsi ke Dewan Pengurus Daerah PAN Kota Jambi. Hal ini dilakukan untuk membantu pencalonan adiknya Zumi Laza sebagai calon wali kota Jambi. Mantan Komisioner KPK Haryono Umar mengatakan partai politik bisa terkena delik pidana korupsi jika diketahui menerima aliran dana uang korupsi. KPK sudah pernah menjerat dua perusahaan terkait dengan pidana korupsi. Tapi kalau yang menerima, entah itu siapapun gitu ya, KPK pernah mengenakan juga sanksi tersangka terhadap korporasi. Korporasi yang menerima tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan Bupati Kubumen. Ada PT Ramadhan sama PT Trada kalau nggak salah. Itu sudah dikenakan sebagai tersangka juga. Nah apakah ini akan kemana-mana seperti itu saya juga nggak tahu. Jadi makanya KPK perlu betul-betul mendalami itu.